Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan sarana atau sistem industri untuk menghasilkan sumber energi listrik dengan mengeksplorasi sumber daya peluruhan radioaktif terutama visi nuklir Diketahui energi listrik bertenaga nuklir sangat jauh lebih murah dan efisien tanpa menghasilkan gas buang Meski begitu, umumnya pemegang regulasi sebuah wilayah atau negara tak akan serta-merta memberi izin operasional dengan mudah dan akan menguji kelayakan super ketat untuk dapat meloloskan pembangunan energi nuklir di wilayahnya Hal ini dilakukan mengingat banyak kejadian atau catatan kelam yang telah menimpa pembangkit-pembangkit energi nuklir sebelumnya seperti yang terbesar adalah bencana nuklir Sernobil dan Fukushima Daiichi yang telah membuat kerugian super besar baik finansial atau kontaminasi lingkungan bahkan korban jiwa Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas salah satu bencana reaktor nuklir paling awal di dunia dan di Amerika Serikat yang telah mengorbankan tiga nyawa operator reaktor tersebut yakni tragedi SL-1 Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus tak beriaca, tapi jenius untuk mendapat informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, SL-1 adalah sebuah reaktor nuklir eksperimental yang notabene reaktor ini masih dalam fase uji tapi sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik karena pada era itu, di tahun 1954 hingga 1955 teknologi reaktor nuklir juga masih sangat baru saat itu hanya beberapa negara yang mengoperasikan reaktor nuklir untuk energi listrik dan eksperimental terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet jadi kebanyakan reaktor-reaktor pada era tersebut masih sangat rentan dengan teknologi yang terbatas atau generasi pertama reaktor SL-1 adalah sebuah reaktor BWR atau boiler water reactor atau reaktor air mendidih reaktor BWR umumnya akan mendidihkan air di teras reaktor atau bagian paling atas bejana reaktor dengan uap yang akan terbentuk setelah panas bahan bakar visi mendidihkan air yang dimasukkan ke bejana air tersebut yang berfungsi sebagai pendingin moderator neutron sekaligus untuk menghasilkan uap secara langsung pada reaktor BWR air dingin akan terus dimasukkan panas reaksi visi akan mengubahnya menjadi uap yang nantinya akan ditransfer ke turbin generator untuk menghasilkan listrik dan reaktor BWR SL-1 sebenarnya adalah reaktor berdaya rendah hanya 3 MW reaktor ini diperuntukkan untuk distribusi energi di wilayah terpencil utara Amerika Serikat pada saat itu dan pengoperasian reaktor ini dioperasikan oleh personil angkatan darat Amerika Serikat yang telah dilatih secara khusus oleh ANL atau Argon National Laboratory asal anda tahu reaktor SL-1 dibangun pada gedung reaktor baja berbentuk silinder dengan lebar 12 meter dimana reaktor BWR SL-1 memiliki kapasitas maksimal 59 bahan bakar berbahan uranium yang diperkaya tinggi yang dikendalikan oleh 9 batang kendali reaktor untuk mengendalikan kelimpahan neutron saat proses visi terjadi dan kejadian AAS tersebut terjadi pada malam hari 3 Januari 1961 5 tahun setelah reaktor nuklir beroperasi saat itu hari Selasa 3 Januari 1961 reaktor SL-1 sedang dipersiapkan untuk memulai start up atau memulai menghidupan kembali setelah 11 hari libur akhir tahun dan ada 3 operator angkatan darat yang bertugas yakni Richard Leroy, John Burns, dan Richard Legg pada selasa malam tersebut ketiga prajurit inilah yang bertugas melakukan start up awal reaktor setelah 11 hari dinonaktifkan dimana dalam SOP start up reaktor SL-1 operator reaktor diwajibkan untuk mengangkat 9 batang kendali kadmium secara manual dari atas reaktor setinggi maksimal 4,2 inci tapi kedua operator yang bertugas yakni John Burns dan Richard Legg menarik batang kendali terlalu tinggi hingga 20 inci panjangnya dan hingga saat reaktor diaktifkan reaksi visi pun terjadi pelepasan neutron cepat memenuhi inti reaktor karena 9 batang kendali yang notabene berfungsi untuk menghambat laju neutron diangkat terlalu tinggi hal itu membuat neutron-neutron cepat dalam inti reaktor makin tak terkendali bergerak bebas menabrak apa saja dan berlangsung sangat cepat inti reaktor menjadi super sangat kritis panas yang tak terkendali akhirnya membuat batang bahan bakar meleleh dengan cepat kemudian mendidihkan air dan mengurung uap dalam bejana reaktor desakan uap yang sangat kuat akhirnya meledakan teras reaktor atau bagian atas reaktor semburan uap dan air mendidih radioaktif pun tersebar bersama puing-puing reaktor diketahui Burns operator yang mengangkat batang kendali dan Legg yang berdiri di sampingnya yang berada di atas reaktor terpental sangat kuat hingga mereka pun meninggal seketika Richard Legg diketahui terkental hingga tercepit di langit-langit dengan bagian tubuh yang sulit dikenali dan Burns tergeletak di sekitar reaktor hanya Richard Leroy McKinley yang ditemukan masih bernyawa dan tak sadarkan diri ketiga operator tersebut terpapar radioaktif super kuat hingga 80 kuri atau 3 tera bakuerel setelah hadakan terjadi sensor panas dan sensor radioaktif kemudian menyalakan alarm beberapa pemadam kebakaran yang berdinas jaga akhirnya tiba saat mereka masuk ke dalam reaktor radiasi melonjak tajam mereka sadar telah terjadi kecelakaan radiasi tim pemadam pun tak berani melakukan evakuasi mereka pun kembali untuk masalah seperti ini petugas damkar biasa tak akan bisa menangani barulah satu jam kemudian tim fisikawan kesehatan tiba dengan perlengkapan dan alat keselamatan khusus mereka pun masuk dan mendapati papanan radioaktif tinggi menyebar ke seluruh bagian ruang reaktor saat pertama masuk dia mendengar erangan McKinley dan melihat Burns sudah tergeletak tak bernyawa dengan sekujur tubuh penuh luka dan yang paling parah Richard Lek tubuhnya terpental terjepit di langit-langit atas reaktor dengan kondisi yang sangat buruk McKinley pun dievakuasi dirinya terpapar radioaktif sangat kuat tapi McKinley akhirnya meninggal di jalan di dalam ambulan saat itu tubuh McKinley dipenuhi radioaktif karena mengetahui McKinley sudah tidak perlu diselamatkan lagi karena sudah meninggal tubuh McKinley yang penuh dengan radioaktif kuat kemudian ditinggal di tengah jalan begitu saja di tengah jalan gurun para petugas yang terkontaminasi ketakutan mereka kembali untuk membersihkan diri mereka dari pengaruh radioaktif barulah keesokan harinya banyak petugas khusus yang datang dari Idaho atau dari kota untuk mengevakuasi para korban di situs reaktor terpencil tersebut jasad McKinley dan Burns berhasil dievakuasi tapi tidak untuk Richard Lek yang tercepit di langit-langit evakuasi jasad Lek memerlukan waktu 4 hari karena menancap di dinding beton baja tapi dibalik penyebab utama tragedi ini ada kabar miring bahwa sebenarnya tragedi tersebut telah direncanakan atau merupakan sabotase karena setiap operator pasti mengetahui ketika batang kendali dicabut melebihi 4 inci hal itu akan membuat reaktor tersebut super kritis karena desain reaktor ini memang mewajibkan batang kendali selalu berada di inti reaktor sebab neutron cepat yang dihasilkan cukup melimpah kabar miring tersebut menyebut jika operator Burns sengaja untuk mencabut batang kendali secara penuh untuk melakukan misi bunuh diri yang kemungkinan terkait perselingkuhan antara istri Burns dan operator lain ya karena kecelakaan inilah desain reaktor sejenis dengan SL1 akhirnya dinonaktifkan dan tidak digunakan lagi atau ditinggalkan karena reaktor ini terlalu bergantung pada batang kendali dan sangat beresiko ya dan sekian informasi singkat dari Prof. Kardus tentang tragedi kecelakaan reaktor pertama Amerika Serikat Prof. Kardus dari Idaho Falls Reaktor mengabarkan Terima kasih telah menonton!